Intro Yo welcome guys Kembali lagi bersama saya Muhammadiyabismuhandis Di video tutorial Blender Bersama Nusa Edu Di video kali ini kita akan membahas Mengenai texturing, lightning Dan juga rendering Yang akan kita aplikasikan pada model tank Yang udah kita buat di video tutorial sebelumnya Jadi bagi yang belum nonton video pertama Silahkan tonton dulu Ikuti tutorial yang udah diberikan Sampai jadi sebuah tank Baru kalian bisa lanjut Tonton video ini Pastikan juga kalian udah subscribe ya Dan menyalakan tombol lonceng Biar gak ketinggalan Video-video terbaru dari Nusa Edu Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Dan kalau kalian suka Silahkan like dan share ke teman-teman kalian Karena itu gratis Oke tanpa perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita Eksekusi Nah saya udah punya model yang udah dibuat Yang udah selesai dibuat Disini saya akan membuat tank ini menjadi 3 bagian Yang pertama bagian roda Bagian badan dan juga bagian kepala Ini kan terdiri dari beberapa objek ya Kita akan menyatukannya dengan cara join Tapi sebelumnya kita apply dulu semua modifiernya Pastikan semua modifiernya di apply ya Jangan sampai ada yang terlewat satupun Kalau misalnya udah di apply Sekarang kita tinggal seleksi satu persatu Bagian mana nih yang mau kita buat jadi satu Setelah itu Setelah itu langsung kita klik join Dengan shortcut ctrl j Nah kalau tampilannya aneh kayak gini Kalian tinggal klik auto smooth aja Nah maka bentukannya akan menjadi normal kembali Lakukan hal yang sama ke body dan juga ke kepalanya Pokoknya pastikan kita punya 3 objek Roda, body, dan juga kepala Ok? Saya akan menambahkan plank Sebagai alas Dan juga akan digunakan sebagai studio Kita simpan ke bawah Seperti ini Nah lalu di edit mode Kita seleksi 2 edge ini Dan extrude ke atas Sampai bentuknya jadi seperti ini Seleksi lagi 2 edge yang di bawah ini Lalu kita bevel Dengan klik ctrl b Lalu kita tarik Setelah ditarik Kalian bisa scroll Sampai jadi banyak edge ini Kita klik smooth Oke selesai Karena saya belum memilih kamera disini Saya akan menambahkan kamera dulu Kalian bisa klik end Sampai muncul propertize ini Di view log Kalian centang log camera to view Setelah itu kalian di mode kamera Dan arahkan Sesuka hati kalian Mau bagaimana bagusnya Nah kalau kalian sudah mendapatkan pose yang diinginkan Tinggal uncheck list aja Log camera to view Yang tadi Untuk render engine nya sendiri Saya menggunakan cyclist Jadi Sebetulnya kan di blender itu Ada 3 render engine Ada EV Workbench Dan juga cyclist Kali ini saya akan menggunakan cyclist Saya akan menambahkan area Sebagai lightning nya Saya akan simpan di depan Mungkin agak digeser sedikit Lalu saya arahkan ke Mobil tank Kita akan membuat 3 Lampu 3 sumber cahaya Saya duplikat Dari lampu yang pertama Dari area yang pertama Lalu saya arahkan juga Ke mobil tank Yang terakhir Saya duplikat lagi Saya simpan di belakang Ini berfungsi sebagai backlight Nah jadi kita punya 3 sumber cahaya ya Coba kita render Cuman tampilannya disini masih belum terlalu kuat ya Kita bisa naikkan Power nya Terima kasih telah menonton Saya akan membuat Lampu nya sama rata Terlebih dahulu ya Kekuatannya Minimalnya biar kita bisa Ngeliat Yang ini Dengan jelas Di bawah sinar Selanjutnya kita akan memberikan Warna Kita akan memberikan warna Pada rodanya terlebih dahulu Klik new material Lalu saya beri nama dulu disini Bebas ya Mau diberi nama Mau di tidak juga Bukan suatu keharusan Saya akan membuatnya Saya akan membuatnya agak hitam mungkin Lalu saya atur Robness Dan juga metallic nya Kalau sudah kita akan membuat Kalau sudah kita akan membuat dua warna Roda tank dan rantai nya ini akan kita buat berbeda ya Warnanya Kita seleksi terlebih dahulu rodanya Pastikan semua terseleksi Lalu disini kalian klik Tanda plus ini Dan tambahkan new material Saya beri nama roda Lebih dahulu Lalu saya Assign Dan saya ganti warnanya Nah dia secara otomatis Akan berbeda warna Walaupun masih satu objek Silahkan kalian atur Robness dan juga metallic nya Kita mengatur Robness dan metallic itu Fungsinya agar mendapatkan Seolah-olah Kesan metal nya itu loh Kesan besi nya Dapat Maka dari itu Kalian bisa atur-atur Robness nya Bisa dikurangi Metallic nya bisa kalian tambah Untuk bodinya Kita buat material baru Saya beri nama dulu Disini Body Saya suka dengan warna rodanya Saya copy dulu Mungkin Lalu kembali lagi ke material body nya Saya paste Nah Yang tadi saya copy itu Kode Kode Ininya ya Apa Heksagonal dari warnanya Prognus nya Prognus nya saya kurangi Nah dia jadi agak Mengkilap gitu Lalu metallic nya Lalu metallic nya saya tambahkan Pokoknya atur silahkan atur sesuka hati kalian Sampai sekiranya mendapatkan kesan besi kesan besi kesan metalik Untuk kepalanya saya buat sama dengan bodinya warnanya Mungkin di bagian roda agak dibedakan ya Agak lebih mudah Agak ke hijau hijauan Disini saya masih sebatas menggunakan material Belum masuk ke tekstur Untuk tekstur Kita akan membahas di video tutorial lainnya Cuman karena ini sifatnya Untuk pemula Jadi saya akan buat Sebisa mungkin Agar sederhana Karena teksturing itu agak merepotkan ya Kita harus Unwrap Terus juga harus Memperhatikan UV editing nya Bla 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 Segala macemnya Kita pakai yang simple dulu aja Yang ramah terhadap pemula Yaitu material Silahkan kalian setting Warnanya sesuka hati kalian Bebas Mau warna hijau Mau warna biru Mau warna hitam Cuman saya mau pakai warna hijau Disini Oh iya Untuk kenal pot nya Saya akan buat Berbeda ya Warnanya Saya seleksi dulu kenal pot nya Lalu tambahkan Material baru Saya beri nama Kenal pot Kasih warna Kasih warna abu-abu Lalu assign Metallic nya saya naikkan Rugness nya saya turunkan Nah Seperti ini ya guys Selanjutnya saya akan menambahkan Efek bercahaya di lampunya Kita seleksi dulu Lampunya Klik new material Lalu disini kita ganti menjadi emission Saya naikkan power nya Strength nya jadi 5 Oh iya Lupa belum di assign Nah Nah jadi kayak gini Dia akan Bercahaya Selanjutnya saya akan mengganti Warna background nya Saya seleksi terlebih dahulu Background nya Lalu saya klik new material Kita akan Ubah Biar Biar gak terlalu polos ya Kalau warna putih Itu Agak polos Tapi bebas sih Nah dibuat agak gelap mungkin Oke karena saya telah menemukan warna yang cocok Saya akan melanjutkan Melakukan penyetelan Lightning Untuk backlight Saya akan buat Dia menjadi terang Sehingga ada pantulan cahaya warna putih Di body tank nya Ini akan menambah kesan dramatis ya Lalu lampu ini Saya akan jadikan fill light Kita akan naikkan juga Kekuatannya Power nya Sampai si lampu ini dirasa Cukup untuk menerangi Body Sebelah Kiri ya mungkin Sebelah kiri Namun pastikan juga jangan Over Terang ya Karena itu akan merusak Nuansa dramatisnya Memang agak sulit ya Untuk penyetelan pencahayaan ini Diperlukan fill yang kuat Diperlukan Apa ya Istilahnya kita harus bawa peran Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal itu Saya disini akan seleksi bautnya Karena ternyata Kurang bagus ya Kalau semisal warnanya sama dengan body tank Saya akan seleksi semua bautnya Lalu saya tambahkan material baru Saya akan membuat warna yang berbeda Terima kasih telah menonton! Nah jadinya seperti ini guys Pokoknya silahkan kalian atur-atur lightningnya Tips dari saya Kalian gunakan 3 sumber cahaya Untuk backlight Pastikan dia bisa menerangi Secara Apa ya Secara total Sampai akhirnya dia Si objeknya itu dapat memantulkan cahaya dari backlight itu sendiri Lalu pastikan feel light Jangan sampai Dia Kekuatannya Lebih Terang Daripada lampu utama Nah Seperti ini Hasil Dari Settingan saya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!